Intro Halo murid-murid semuanya, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia Saat ini kita akan belajar tentang teks petunjuk Materinya akan disampaikan oleh Miss Sri Larosa Mohon diperhatikan ya Halo murid-murid semuanya, kembali lagi bersama Miss Sri Di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Murid-murid, hari ini kita masih membahas di tema yang sama, tema 3 Materi yang kita bahas masih sama seperti video pembelajaran sebelumnya Yaitu mengenai teks petunjuk Nah murid-murid, Miss mau kalian persiapkan diri kalian Simak pembelajaran berikut dengan baik-baik Dan ambil buku cetak kalian Oke, ambil buku cetak Buka halaman 35 Sudah? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks petunjuk Sebelum kita membahas apa saja yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk Miss mau mengulang kembali sedikit pengertian dari teks petunjuk dan ciri-cirinya Agar murid-murid semakin paham Oke, nah apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk merupakan teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu Teks petunjuk biasa sering ditemukan pada kemasan, alat, atau barang yang kita beli Teks petunjuk disebut juga sebagai teks instruksi Nah, murid-murid pastinya kalian sering melihat kemasan Ya, kemasan misalnya makanan ringan yang kalian beli Atau contohnya mie instan Nah, di dalam kemasan mie instan Bagian belakang dari kemasan mie instan Kalian bisa lihat ada petunjuk memasak mie tersebut Nah, cara-cara memasak mie tersebut itu disebut teks petunjuk ya murid-murid Nah, mis akan berikan contoh dari teks petunjuk lainnya Seperti berikut Nah, contoh-contoh ini merupakan contoh dari teks petunjuk Nah, murid-murid itu adalah contoh-contoh lain dari teks petunjuk Dari contoh yang sudah misberikan tadi Kalian bisa melihat ciri-ciri dari teks petunjuk Apa saja ciri-cirinya murid-murid? Pastinya teks petunjuk berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu Kemudian ciri yang kedua Disampaikan atau disajikan secara berurutan Dan yang terakhir Ciri dari teks petunjuk Menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu Murid-murid, kalian sudah memahami pengertian dari teks petunjuk dan ciri-ciri yang dimiliki teks petunjuk Sekarang, mis akan jelaskan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah Teks petunjuk yang kita buat haruslah berurutan Mengapa harus berurutan agar langkah demi langkah di dalam teks petunjuk tersebut jelas dan dapat diikuti dengan baik Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk adalah Penggunaan kalimat perintah Kalimat perintah merupakan ciri yang sangat menonjol di dalam teks petunjuk Hal ketiga yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk adalah Gunakan bahasa yang santun Hal terakhir yang harus kita perhatikan juga adalah Perhatikan tanda baca dan ejaan yang kita gunakan Salah saja satu tanda baca, maka kalimat yang kita buat akan salah arti murid-murid Maka dari itu, tanda baca dan ejaan juga sangat perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk ini Oke, jadi tadi ada empat hal Ada empat hal yang perlu diperhatikan di dalam penulisan teks petunjuk Misulang sekali lagi ya Yang pertama, menjelaskan secara runtut atau berurutan Yang kedua, gunakan kalimat perintah di dalam teks petunjuk Ketiga, gunakan bahasa yang santun ketika menulis teks petunjuk Dan keempat, hal terakhir yang harus diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk adalah Perhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat Baik murid-murid, kalian sudah tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk Sekarang, kita akan membandingkan teks petunjuk Buka halaman 37 Di halaman 37 ada dua teks Teks yang pertama berjudul Cara memelihara tanaman lidah buaya Dan teks yang kedua Ada percakapan antara mita dan ibunya Dari kedua teks ini murid-murid Kita akan membandingkan Apa persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut Nah, kalau kita perhatikan dari kedua teks ini Persamaannya adalah Kedua teks petunjuk tersebut sama-sama berisi petunjuk memelihara tanaman lidah buaya Namun, kedua teks petunjuk tersebut juga memiliki perbedaan Teks yang pertama petunjuk disampaikan secara artikel yang murid-murid secara narasi Kemudian, teks yang kedua petunjuk disampaikan melalui percakapan antara mita dan ibunya Nah, itu adalah perbandingan antara teks satu dan teks dua yang ada di halaman 37 Nah, sekarang kita akan membandingkan teks satu dan teks dua yang ada di halaman 38 Nah, perhatikan kedua teks ini murid-murid Teks pertama ada di halaman 38 dan teks kedua ada di halaman 39 Apabila kita membaca dengan seksama Maka kita akan menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut Persamaan antara teks satu dan teks dua adalah Menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan Nah, murid-murid itu merupakan persamaan antara teks satu dan teks dua Sekarang, mari kita perhatikan apa saja perbedaan antara teks satu dan teks dua Di dalam teks pertama menjelaskan menangkap ikan menggunakan jala Sementara di teks kedua menangkap ikan menggunakan alat pancing Kemudian perbedaan kedua Di teks pertama ada lima langkah dalam menangkap ikan menggunakan jala atau jaring Di teks kedua ada enam langkah dalam menangkap ikan menggunakan alat pancing Kemudian perbedaan ketiga Tokoh dalam cerita teks pertama adalah seorang nelayan Sementara itu di teks kedua Tokoh dalam cerita adalah bayu dan ayah Nah, murid-murid membandingkan teks petunjuk ini merupakan topik terakhir di dalam tema tiga ini Nah, jadi Miss Harap kalian sudah memahami mengenai teks petunjuk Apa itu pengertiannya? Apa saja ciri-ciri teks petunjuk? Apa saja hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk? Dan bagaimana membandingkan teks petunjuk? Nah, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan dari Miss Ri? Kalian sudah lebih paham materinya kan? Nah, dalam pembelajaran kali ini, kalian mendapatkan tugas Apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian membuat atau menulis satu teks petunjuk Boleh teks petunjuk melakukan sesuatu Atau boleh teks petunjuk membuat sesuatu Contohnya, bagaimana memasak mie instan Contohnya, bagaimana membuat kerajinan tangan Atau bagaimana memasak sesuatu makanan Atau yang lain Jadi, kalian tulis nanti di buku latihan Tulis dengan rapi Tulis menggunakan tulisan tegak bersambung Oke ya Nah, setelah tulis Jangan lupa di foto dan dikirimkan dalam GCR kalian masing-masing Atau di GCR masing-masing Oke Nah, tugas kedua juga kalian dapat satu tugas lagi Yaitu Kalian jawab sendiri Ya, coba jawab sendiri dulu Latihan ulangan tema 3 Jadi, kalian tulis jawabannya di buku cetak kalian langsung Menggunakan pensil ya Nah, nanti di jum selanjutnya Atau di video pembelajaran selanjutnya Akan sama-sama kita bahas Oke Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya Dan tugas yang dikumpul Jangan lupa agar dikumpul Dan diserahkan di dalam GCR Oke Sampai bertemu di pelajaran berikutnya Bye-bye Bye-bye